Dan biasa apakah kemudian PKPU Pilkada nantinya ada perubahan pasca rapat konsultasi antara KPU dan Komisi 2 DPR. Untuk bahasnya kita akan berbincang dengan Aryo Senobagaskora, merupakan jurubicara PDIP. Ada juga Gus Pardigaus, merupakan anggota Komisi 2 DPR dari Faksipan. Dan juga Profesor Juanda, pakar hukum Tata Negara. Selamat sore Mas dan juga Bapak-Bapak. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sendo Sore. Kita ke Pak Gus Pardigaus. Pak, kita tahu bahwa KPU terakhir mengatakan akan berkonsultasi dengan DPR. Apakah itu sudah dilakukan? Dan kalau sudah dilakukan, apa kemudian yang dibahas, yang menjadi pembahasan utama dari konsultasi ini? Sama siapa, Pak? Ya. Bagaimana, Pak? Siapa? Yang menanggapi siapa? Saya atau siapa, Pak Gus Pardigaus? Silahkan. Iya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan terhadap keluarnya hasil keputusan mahkamah konstitusi tentang syarat pencalonan dari partai politik untuk pilkada. Itu memang sangat signifikan perubahan yang terjadi di mana tadinya berdasarkan, berdasarkan persentase kursi di DPR. Sekarang ini berdasarkan jumlah suara dari partai politik. Tidak lagi berbasiskan kepada kursi. Oleh karena itu, saya sebetulnya sudah viral berita saya berkaitan terhadap keputusan mahkamah konstitusi ini. Di mana saya menyampaikan agar KPU segera untuk merevisi PKPU yang berkaitan terhadap terhadap pencalonan para kepala daerah, kabupaten, kota, dan provinsi untuk dilakukan sesuai dengan keputusan mahkamah konstitusi itu. Dan insya Allah hari Sabtu malam kami akan melakukan considering perkaitan terhadap perubahan keputusan mahkamah konstitusi. Dan insya Allah hari Senin kita juga akan melakukan RDP antara Komisi 2, KPU Bawaslu, beserta pihak pemerintah biasanya diwakili oleh Menteri dalam Negeri. Baik, Pak Agus Pardy, artinya bahwa belum ada konsultasi yang dilakukan oleh KPU. Karena kemarin kan dari KPU sendiri mengatakan akan konsultasi langsung ke DPR. Artinya tidak dilakukan hari ini juga, begitu? Masih nanti RDP-nya hari Senin, begitu Pak? Jadi tentu harus ada mekanisme. Pertama adalah keputusan mahkamah konstitusi itu kan tanggal 20. Yaitu kalau saya tidak salah adalah hari Selasa. Dan pada hari Selasa malam, baginya berita saya keluar, meminta kepada KPU untuk melakukan revisi terhadap PKPU yang berkaitan terhadap syarat calon yang diajukan oleh partai politik untuk pilkada ini. Oke. Jadi harus disampaikan surat dulu kepada DPR, nanti pimpinan DPR mendelegasikan kepada Komisi 2 untuk ditindaklanjuti. Sekarang ini kami sudah menerima surat dari KPU untuk melakukan considering perkaitan terhadap keputusan mahkamah konstitusi itu. Dan mekanismenya adalah tidak bisa serta-merta KPU untuk melakukan perubahan PKPU, karena menurut undang-undang setiap revisi PKPU, ataupun perubahan PKPU, ataupun peraturan bawah selu yang akan ditetapkan harus dikonsultasikan dulu kepada Komisi 2 sebagai bergerak daripada KPU dan bawah selu itu. Artinya bahwa perspektif dari DPR bahwa harus ada mekanisme via DPR dulu, baru kemudian mengeluarkan PKPU baru. Pak Gus Baudi, kita akan bergabung kembali ke Anda, kita ke Mas Aryo dulu. Mas Aryo, kalau dari fraksi Anda bagaimana menanggapi putusan ini? Akhirnya kan dibatalkan nih. Kalau dalam fraksi Anda arahannya bagaimana? Ya sebenarnya clear saja, di dalam peduli perjuangan dari awal kita sudah sampaikan bahwa putusan MK final and binding, semua pihak harus mentaati keputusan tersebut, apalagi lembaga negara yang mendapat mandat untuk melaksanakan pemilu berkaitan dengan pokok persoalan yang diputus oleh MK kemarin. Oleh karena itu hari ini kita menyaksikan dua hari terakhir ini tekanan publik begitu kuat untuk bisa mengawal bersama-sama agar putusan MK ini bisa diberlakukan segera di dalam pemilu ini. Tidak ada lagi pat kulipat, tidak ada lagi selimtutan peraturan, sehingga tentu saja sekarang bola paling besar ada di KPU. Bagaimana dapat mengikuti proses dengan secepat mungkin untuk menerbitkan PKPU, bagaimana dapat segera melaksanakan tahapan dengan baik, bagaimana proses konsultasi ke DPR juga bisa segera terjadi, sehingga kemudian peraturan itu bisa segera terbit agar dipatuhi oleh semua pihak. Jangan sampai nanti ada perubahan-perubahan lagi, oh ternyata hasil putusan MK yang dipakai cuma yang poin satunya tidak dipakai, atau nanti karena konsultasinya misalnya dianggap terlalu lama, akhirnya tidak jadi diberlakukan putusan MK. Saya rasa tekanan publik masih berlangsung dari ini, meskipun tidak di Jakarta, tapi di Medsos masih sangat bergembang, di Surabaya juga aksi masa terjadi, sehingga kita bisa membaca bahwa masyarakat per hari ini masih sangat concern terhadap isu ini. Jadi kalau kami, dari awal kami konsisten, bahkan kemarin pun kami mengumumkan 169 daerah di Indonesia yang mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan, itu langsung menggunakan rujukan preferensi putusan MK. Kita bisa melihatlah ya bahwa sebelumnya mungkin PDIP kalau untuk di beberapa daerah, salah satunya Jakarta yang paling signifikan ya. PDIP kan harap-harap cemas ya, karena kalau kita pakai peraturan yang lama, artinya bahwa langkah PDIP di Jakarta sendiri akan terganjal. Dengan adanya keputusan ini, apakah sudah ada langkah-langkah signifikan, bagaimana kemudian konsolidasi pencalonan di daerah-daerah yang sebelumnya mungkin agak sulit, sekarang sudah ada jalannya? Ya di banyak daerah, sebenarnya gini, pada poinnya undang-undang ini bukan hanya untuk kami, ini erga omnes, artinya berlaku untuk semua, dan sebenarnya yang diuntungkan seharusnya, yang happy ini semua partai mas. Karena artinya bukan hanya kami yang bisa mengusung. Di banyak daerah, termasuk di Jakarta, sebenarnya kalau nggak salah ada delapan partai lain yang bisa mengusung calonnya sendiri. Ini kan bagus untuk kadrisasi. Semakin banyak lah ya? Iya, artinya tidak hanya kami yang diuntungkan. Jadi kalau kami tentu konsolidasi segera kami lakukan, kita juga dulu pada waktu putusan MK no. 90 langsung mentaati putusannya yang final and binding, dan mengikuti pilpres dengan kandidat yang sesuai dengan hasil putusan MK. Jadi buat kami sekarang pun kami akan cepat melakukan konsolidasi, termasuk Jakarta juga akan segera kami umumkan kandidat dari BD Perjuangan. Baik, baik. Oke, kita kasih kesempatan ke Prof. Juanda. Prof, apa kemudian yang harus kita khawatirkan? Artinya masyarakat khawatirkan terkait dengan, kita kerap kali batal-batal tapi ujung-ujungnya disahkan. Itu sudah beberapa kali lah ya, kita sudah menyaksikan bagaimana ini terjadi di petonton-tonton kepada kita. Apa kemudian yang harus kita perhatikan, agar kemudian kalau misalnya batal, ya batal beneran lah, gitu? Ya, sekiranya begini ya, dan beberapa hari ini juga saya sudah sampaikan di media masa, ya termasuk kita sudah dialog beberapa tempat, pada intinya kita sangat menyayangkan, ya mohon maaf Pak Gus Fardy, saya yakin kalau Pak Gus Fardy ini masih tegak lurus lah pada kepentingan rakyat ya. Saya tahu beliau, tetapi beliau karena sebagai anggota praksi, kami lihat pada saat dialog sama beliau di TPR itu, ya antara tegas dan tidak tegas, jadi, nah tapi kami paham bagaimana rohna hatinya Pak Gus. Tapi yang lain saya pikir ya, marilah kembali kepada jalur yang benar, bahwa DPRD itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan tugas dan wewenangnya, jangan mempermainkan ya, aspirasi rakyat, sadarlah bahwa uang yang dipakai untuk membiayai DPR itu uang rakyat, bukan seenaknya, jadi tolong diperhatikan kepentingan rakyat ini, jangan main zigzag, main politik ketika sudah ditolak rame-rame, ya baru berpikir ulang lagi. Saya melihat benar itu, sebagai kepala siapa ketua baleknya, dengan lantang mengatakan mengikuti, ya makamah agung, ya orang itu sendiri kan saya tahu bahwa dia paham tentang aturan, kok sekarang berbicara begitu, ya. Nah harusnya kan mengikuti putusan MK ya, sudah konsistenlah dengan putusan MK, janganlah main-main lagi, ini negara kita sudah 79 tahun, ya. Jadi jangan begitu, jadi kalau soal batal-batal, bisa jadi itu dikhawatirkan, bisa jadi nanti malam atau besok malam. Nah saya kira kalau itu terjadi, wah ini negara kita di dalam kehancuran dan makannya, kalau itu terjadi saya katakan, DPR kita, termasuk pemerintah kita, yang memang kalau menyetujui itu adalah masuk dalam ruang ICCU, ICCU, ICCU. Jadi sakit yang sangat kronis kalau begini, jadi janganlah membuat penyakit. Dengan demikian saya kira harus kita kawal, supaya... Kita kasih kesempatan ke Pak Gus Pardy untuk menanggapinya. Pak Gus Pardy gimana nih, adakah kemudian tanggapan dari ini semua banyak pihak yang khawatir, Pak? Adakah kemudian jaminan dari DPR untuk mengawal ini semua? Pertama, mengenai pribadi saya, ketika hari Selasa keluar keputusan MK, saya diwawancarai oleh RRI, begitu juga oleh El Sinta jam 11 malam hari Selasa itu. Kemudian, yang penting diketahui oleh masyarakat sekarang ini adalah, apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR, itu adalah sebuah jaminan untuk masyarakat, yang mengatakan bahwa dipastikan tidak akan dilakukan paripurna untuk pengesahan terhadap rancangan revisi undang-undang Pilkada itu. Dan itu terang-benerang disampaikan di berbagai mas media. Oleh karena itu, saya yakinkan dari referensi yang disampaikan oleh Ketua, pimpinan Pak Dasko tentu ini sudah bisa menjadi referensi bagi kita bersama, jangan ada lagi yang khawatir terhadap hal tersebut. Kalau soal tentang saya, Prof sudah bisa membaca di berbagai mas media dan itu viral. Lebih dari 22 sumber berita yang mengutip apa yang saya ungkapkan terhadap meresponi tentang keputusan MK, Pertama saya mengatakan memberikan apresiasi kepada makamah konstitusi yang membatalkan sistem cara untuk pencalonan Pilkada oleh partai politik. Ini adalah sesuatu yang sangat fantastik, kata saya. Pertama, itu adalah dalam rangka menghindari kotak kosong. Yang kedua adalah... Apa? Buya, sampai sidang balik, Buya nggak ikut ya. Tapi kan saya nggak bisa bilang, saya sebagai anggota fraksi tak ada empatuh terhadap pimpinan untuk ditugaskan atau tidak ditugaskan. Saya sudah 5 tahun di anggota balik dan 5 tahun pula di Komisi 2. Dan saya konsen terhadap hal-hal yang berkaitan tentang kepemerintahan. Kembali kepada persoalan, Insya Allah dengan apa yang dilansir oleh Pak Dasko sebagai pimpinan, mewakili institusi DPR, rasa-rasanya menurut emas saya, apa yang beliau sampaikan itu, menyampaikan kepada kita bersama, kepada anak bangsa, tentang jaminan yang disampaikan bahwa, Insya Allah pada hari Sabtu, kami malam-malam akan melakukan konseniring dengan KPU Bawaslu dan pihak pemerintah. Dan hari Senin kita akan melakukan RDP rapat pleno menyikapi terhadap keputusan MK nomor 60 itu. Baik, hati-hati yang belum... Sudah ada arah melintang tentang apa yang didambakan oleh masyarakat. Dan saya berharap kawal terus apa yang dilakukan oleh DPR terhadap kebijakan-kebijakan berkaitan terhadap pelaksanaan pilkada yang akan kita lakukan tanggal 27 November 2024. Baik, baik. Baik, Bapak kita akan menyimak dulu ketahangan KPU terkait dengan hal ini. Kita langsung melihat, silakan. Kita telah melakukan langkah-langkah untuk menidaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam melakukan perubahan PKPU nomor 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Dua, KPU RI akan menyampaikan surat edaran kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang pada pokoknya dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Tiga, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024 yang subtansinya pengumuman tersebut memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, itu dia, Bapak-Bapak. Statement yang disampaikan oleh KPU semalam terkait dengan perkembangan dan juga dinamika mengenai undang-undang pilkada yang kemudian dibatalkan. Nah, akhirnya ya, oleh DPR pengesahannya. Kita tanya ke Prof. Juanda. Prof, kita tahu bahwa KPU sendiri mengatakan akan segera kemudian berkomunikasi dengan komisi dua, maksud kami ke DPR dulu untuk kemudian menerbitkan PKPU. Apakah itu menjadi hal yang mutlak dilakukan begitu atau dengan adanya putusan MK sebenarnya sudah cukup begitu untuk mengeluarkan PKPU? Ya, saya kira memang sama-sama penting ya soal memang itu sudah diatur oleh ketentuan peraturan perunduanan kita. Satu sisi wajib ditaati putusan MK. Kemudian konsultasi juga. Tetapi perlu diingat, kita pernah dipertontonkan oleh drama ya. Saya katakan drama, saya masih ada rekamannya. Mungkin Mas Bas Koro ya, perlu memantau ini termasuk Pak Gus, Pak, bahwa putusan MK nomor 2 garis miring PUU 21 Ruangi 2023 tentang soal bagaimana masa jebatan kepala daerah antara PLT dengan itu kan oleh Mahkamah Konstitusi jelas itu kan tidak dibedakan. Dan itu dulu tanggal 15 Mei 2024, Ketua Komisi 2 mengatakan kami ikut putusan MK. Ketua KPU juga mengatakan kami ikut, tetapi dalam pasal 19E, PKPU nomor 8 tidak ada itu. Nah ini yang saya khawatirkan setelah mengatakan kita ikut, kita ikut, tidak ikut, ternyata apa? Yang PLT itu sama dengan tiga perode dia. Dan ini mungkin Pak Gus Par atau Mas Bas Koro lupa, lupa tentang itu. Saya masih ingat kepalangan kalau memang mau merevisi PKPU 8 itu, yang di persoal sekarang masih di judicial review ke EMA itu. Ada teman saya, Menyesul Berdoa, dan itu PKPU sudah dilaporkan ke DAK PPW akibat dari bahwa statement mengatakan sudah ingin mengikuti putusan MK, tetapi faktanya tidak gitu loh. Dan itu rame. Nah saya harap kepalangan itu dievaluasi sekaligus itu juga dimasukkan. Karena itu putusan MK juga. Nah sekarang putusan MK, saya khawatir dikatakan bahwa kami ikut, kita pedoman ini, itu pas rilisnya ada, itu tanggal 15 Mei 2024 itu. Nah itu saya khawatir ya, mungkin kawan-kawan tidak menjadi perhatian, takkah saya sebagai orang yang membidangi bidang hukum tata negara, memantau terus apa kejadian day to day, ya tentang soal hukum yang dilahirkan oleh putusan MK, dan tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Padahal jelas mereka menyatakan di PES Relation, kami ikuti. Nah itu saya ulang lagi, jangan sampai ini terjadi kembali dengan putusan MK yang ada. Baik, baik. Kita kasih kesempatan ke Pak Mas Arioseno. Mas, tanggapannya terkait hal ini gimana? Ya kalau kita sih, kalau saya mencermati masyarakat itu agak nggak mau tahu sekarang Mas dengan prosesnya. Yang penting outputnya apakah akan dilakukan nggak itu putusan MK itu aja sudah. Jadi buat saya yang penting bagaimana sekarang semua kawan-kawan penyelenggara negara, khususnya sekarang KPU, lalu juga mungkin juga teman-teman DPR yang akan harus lakukan pemberian konsultasi kepada KPU nanti, itu menjaga kepercayaan rakyat. Artinya kemarin sudah terjadi sedemikian besar aksi dari berbagai elemen masyarakat yang sangat organik, nggak ada yang mengorganisir dalam waktu semalam, itu konsolidasi aksi terjadi dengan begitu cepat, nggak ada yang memimpin. Artinya memang ini suara dari bawah, suara dari berbagai kalangan masyarakat, dan membuktikan bahwa sekarang orang nonton loh, terkait dengan proses yang terjadi di DPR, orang nonton loh, orang paham, bukannya nggak paham dengan apa yang sedang dilakukan oleh para elit kita. Jadi saya rasa ini adalah kesempatan terbaik untuk bisa membuktikan betul kepercayaan rakyat itu, untuk menjaga marwah di bawah dari setiap lembaga negara, dengan melaksanakan keputusan MK sesuai dengan keinginan rakyat, yang memang itu sesuai dengan konstitusi kita, final and binding juga. Jadi sebaiknya sepatutnya itu bisa dilakukan selama terbaik. Kalau buat saya sih tetap di sini, karena bagaimanapun kita sudah melihat bagaimana masyarakat bersuara, kita sudah melihat bagaimana komitmen DPR disampaikan kemarin lalu pimpinan, dan tentunya kita mengawal agar ini bisa segera terjadi. KPU ditunggu, tajinya, agar dia bisa segera menyusulisasikan PKPU yang baru. Saya rasa prinsipnya tetap di sana. Baik, oke. Terakhir, kita kasih kesempatan lagi untuk menjawab Pak Gus Pardi. Dinamikanya bagaimana sih sekarang di DPR, utamanya di Komisi 2 yang nanti akan berhubungan langsung dengan KPU? Ya, sebagaimana dikatakan oleh Prof tadi, bahwa mekanisme pembuatan sebuah PKPU tadi sudah disampaikan, itu konsepnya akan dibuat oleh KPU. Tentu, dan pernyataan KPU tadi itu adalah merupakan jambinan untuk masyarakat, begitu juga apa yang disampaikan oleh Pak Dasko, menambah keyakinan kita bahwa pelaksanaan Ilkada yang akan kita lakukan tanggal 27 November itu, mekanisme aturan main untuk pencalonan yang dilakukan oleh partai politik adalah berdasarkan keputusan makamah, konstitusi nomor 60. Yang kedua adalah Pak Dasko mengatakan upaya untuk memparipurnakan terhadap rancangan undang-undang revisi undang-undang tentang pilkada, itu sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Kenapa? Karena tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus ini, sudah dilakukan pelaksanaan pendaftaran partai politik kepada KPU terhadap calon-calon yang akan didaftarkan itu. Ini menurut emak saya sesuatu yang luar biasa, dan saya berharap mudah-mudahan suasana kita kembali kepada kondusif, dan saya harap masyarakat perlu terus menjaga upaya-upaya, kalau seandainya ada komitmen di luar dari pernyataan Ketua KPU, di luar dari pada pernyataan pimpinan DPRD ini. Barangkali ini sesuatu yang perlu kita sikapi dan kita cermati terhadap luar sosok yang melakukan kompresi pers dalam rangka menetralisir persoalan-persoalan yang berkembang pada dewasa ini. Baik, artinya kedua penyataan yang tadi Anda rujuk adalah Ketua DPRD dan juga Ketua KPU itu bisa diambil sebagai komitmen ya, untuk kemudian bagaimana ujungnya PKPU nanti. Terima kasih.